Sosok Tentara Komandan Yaman Keturunan Aceh Bajak Kapal Israel Kelompok militan Yaman Houthi mengatakan mereka telah mengambil alih sebuah kapal milik Israel di Laut Merah Ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap Gaza, Palestina yang saat ini terus berada dalam serangan militer Tel Afif Seorang jurubicara militer Houthi Mohamed Al-Atab mengonfirmasi kepada Al-Jazira pada hari Minggu 19 November 2023 Bahwa para pejuangnya membajak kapal kargo Galaxy Leader yang sebagian besar milik pengusaha Israel dan dioperasikan perusahaan Jepang Saat disita kapal sedang berlayar dari Turki ke India Kami telah menerima konfirmasi dari pejabat Houthi bahwa mereka membajak kapal ini Sebelumnya hari ini, Minggu Mereka mengumumkan dimulainya operasi untuk menyerang kapal-kapal berbendera Israel Mereka memperingatkan pelaut internasional untuk tidak bekerja di perusahaan semacam itu Kata Atap dari ibu kota Yaman sana Jurubicara Houthi lainnya Yahya Sari dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam Menyebutkan ada 22 kru kapal yang berada dalam Galaxy Leader Mereka akan diperlakukan sesuai dengan norma dan prinsip Islam Kami menegaskan kelanjutan operasi militer kami terhadap Israel Sampai agresi dan kejahatan buruk terhadap saudara-saudara Palestina kami di Gaza Dan tepi barat berhenti kata Sari Kelompok Houthi yang didukung oleh Iran Telah melancarkan beberapa serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Israel Sejak negeri Yahudi itu menyerbu jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober Menewaskan sekitar 13 ribu warga Palestina Pemerintah Israel menyebut pembajakan itu sebagai peristiwa yang sangat serius di tingkat global Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak terlibat dalam kepemilikan kapal Pengoperasian atau susunan awak internasionalnya Ini adalah tindakan terorisme Iran lainnya yang mewakili peningkatan permusuhan Iran terhadap warga dunia bebas Dengan konsekuensi internasional terkait keamanan rute pelayaran global Kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Tidak ada warga Israel di kapal itu Katanya Seraya menambahkan bahwa 25 awak kapal tersebut berasal dari Ukraina Meksiko Filipina Bulgaria Dan negara-negara lain Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat AS mengatakan Washington menyadari situasi ini dan memantaunya dengan cermat Namun negeri Paman Sam menegaskan aksi itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional Kami menuntut pembebasan segera kapal dan awaknya Kami akan berkonsultasi dengan mitra PBB kami untuk langkah selanjutnya yang tepat Kata jurubicara Dewan Keamanan Nasional AS dalam sebuah pernyataan Al-Jazeera melaporkan belum ada bukti yang dikemukakan Israel bahwa Iran berada di balik pembajakan tersebut Meski begitu ia menyebutkan sentimen yang tinggi terhadap Israel di Iran seiring dengan serangan ke Gaza kali ini Iran di masa lalu telah menjauhkan diri dari berbagai kelompok bersenjata di Timur Tengah yang menentang Israel kata Jabari Tetapi mengingat pemboman terus-menerus yang dilakukan Israel terhadap Gaza Dan apa yang mereka sebut sebagai genosida terhadap penduduk Palestina Iran mengatakan bahwa konflik tersebut dapat menyebar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!